Siapa ini? Bertking berteriak dengan cemas, melihat sekeliling laki-lakinya. Suara yang sedikit menyeramkan terdengar dari luar penghalang yang hancur. Bertking mendongak, hanya untuk melihat seorang pria berjubah hitam, membawa sarung pedang dan pedang merah pekat, berjalan menuruni jalan pegunungan. Dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat dan suram, dalam kabut, samar-samar orang bisa melihat sepasang mata yang menyeramkan dan menakutkan. Untuk beberapa alasan, ketika Raja Burung menatap matanya, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Niat jahat seperti itu. Wajah Raja Burung dipenuhi keringat, pikirnya. Siapa? Kukian Mei menoleh dengan heran, dan melihat ke belakang. Tetapi ketika dia berjalan, dia tidak bisa melihat penampilannya, dan hanya berdiri diam di depannya, meninggalkan pemandangan belakang yang tinggi dan besar. Nona, apakah Anda di sini untuk menyelamatkan kami? Ying Ying bertanya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu. Kukian Mei berkata dengan lembut, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, aku tidak tahu siapa dia, tapi lebih baik berhati-hati. Lalu kenapa dia bilang dia laki-lakimu? Dia hanya menyanjung dirinya sendiri. Kukian Mei mendengus, tapi sedikit kecurigaan muncul di hatinya. Mungkinkah orang itu? Bagaimana mungkin, dia sudah lama menghilang, meskipun dia masih hidup, tetapi mengapa dia muncul di sini? Terlebih lagi, kekuatannya sangat lemah, mengapa dia datang ke sini untuk menyelamatkanku? Bukankah itu mengejar kematian? Raja burung menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya kepada pria itu, saya tidak peduli siapa Anda, ini adalah wilayah sekolah Mingying, dan dia adalah orang dari sekolah Mingying. Saya menyarankan Anda untuk enyahlah, jangan menghalangi, jika tidak Anda akan memprovokasi seluruh sekolah Mingying. Baiklah, pria itu menganggupkan kepalanya, kalau begitu aku akan memprovokasi sekolah Mingyingmu. Dengan mengatakan itu, pria itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan melambaikannya. Dentang! Pedang hitam pekat benar-benar terbang, dan seperti sinar cahaya, ia terbang menuju Raja Burung. Bertking belum pernah melihat teknik yang begitu menakutkan dan aneh sebelumnya. Dia dengan cemas mundur dan berseru, kamu berasal dari sekte pedang abadi. Tapi, pria itu tidak menjawab, dia mengendalikan pedang hitam pekat dan menebas ke depan dengan gila-gilaan. Pedang itu seperti roh, berputar di sekitar Raja Burung. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap, itu benar-benar menghasilkan gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah mistik ki yang bahkan lebih tajam dari Swift Wind Spirit ki meledak keluar dari tubuh pedang. Pada saat itu, seluruh tubuh Bertking ditutupi luka pedang, darah mengalir keluar dengan gila-gilaan, itu sangat menakutkan. Raja Burung Langit buru-buru mengeluarkan hartanya, tetapi segudang bulu terbang keluar dari tubuhnya, menembak ke segala arah, tetapi bulu-bulu lemah ini tidak dapat lepas dari bayang-bayang pedang, dan semuanya berubah menjadi debu. Raja Burung berada dalam bahaya besar. Dentang. Tiba-tiba, pedang ki berhenti, dan pedang itu menebas secara horizontal. Bertking tercengang, dia tidak bisa mengikuti irama pedang. Puci. Salah satu lengannya dipotong, dan dia jatuh ke tanah. Darah menyembur keluar dengan liar, dan dia tampak sengsara. Ah! Dia mengeluarkan teriakan melengking yang membuat kulit dan daging orang mati rasa. So-so. Pedang hitam itu terbang ke belakang, pria itu mengulurkan tangannya dan menangkap pedang itu, lalu memiringkan tubuh pedang itu ke bawah, dan menuju ke arah Raja Burung yang berteriak kesakitan di tanah. Niat membunuh melonjak, melihat postur pria itu, dia sepertinya berencana untuk membunuh, dan langsung membunuh Raja Burung. Sangat menentukan. Hukian Mei tertegun. Siapa pria ini? Apakah dia tidak takut menyinggung sekolah Mingying? Lelakiku, sejak kapan aku punya laki-laki? Kapan saya memiliki pria seperti itu? Hukian Mei merasa hatinya berantakan, pikirannya berantakan. Jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan menderita balas dendam gila sekolah Mingying. Jangan bunuh aku. Bertking memegang lengannya yang patah, dia bergerak mundur, bibirnya bergetar, suaranya bergetar. Sekolah Mingying. Pria itu membungkuk lebih dekat, meneku pinggangnya untuk melihat Raja Burung, wajahnya yang putih-pucat memperlihatkan senyum sinis, aku sangat takut. Dengan mengatakan itu, niat dingin menutupi Raja Burung, dan pedang menyihir itu segera jatuh. Berhenti. Tepat pada saat hidup dan mati itu, teriakan kejam keluar, setelah itu, beberapa aura cahaya yang kuat terbang. Melihat situasinya buruk, pria itu segera menggunakan pedangnya untuk memblokir. Dong. Beberapa aura cahaya yang kuat datang dari beberapa orang kuat, bagaimana bisa satu orang memblokirnya? Dia segera didorong kembali oleh kekuatan. Melihat itu, Raja Burung sangat gembira, dia dengan cemas menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sejumlah besar orang sekolah Mingying bergegas mendekat. Tiga orang yang memimpin adalah tiga Raja Surgawi yang tersisa dari sekolah Mingying, Raja Singa Jantan, Raja Paus Raksasa, dan Raja Kelabang Beracun. Lion King memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Jenggotnya meledak, memberinya aura yang mengesankan. Fisik Raja Paus Raksasa juga tidak kecil, tapi dia tidak semegah Raja Singa. Raja Paus Raksasa lebih gemuk, dan seluruh tubuhnya tampak seperti bola, sedangkan Raja Kelabang Beracun adalah perempuan. Dia agak menawan, tetapi dia agak tua, dan tidak memiliki banyak persona yang tersisa. Mereka bertiga bergegas, dan segera mengepung Raja Burung, murid-murid sekolah Mingying yang tersisa mengepung Hukian Mei dan yang lainnya. Satu demi satu, mereka mengacungkan senjata mereka, menunjuk langsung ke Hukian Mei dan pria berjubah hitam itu. Apakah kamu bala bantuan yang diundang Hukian Mei? Lion King berjanggut meraung dengan suara kasar. Kamu benar-benar berani berperilaku kejam di wilayah sekolah Mingying kami, tes-tes-tes, kamu benar-benar punya nyali. Pelindung Hu, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh, dan ikuti kami kembali, jika tidak, semuanya akan lepas kendali, dan itu tidak baik. Raja Kelabang Beracun tertawa dan berkata kepada Hukian Mei. Dan kamu berlutut dengan patuh, jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam, dan membunuhmu. Mel Lion King yang kejam meraung lagi. Dua orang melawan sekelompok orang, hanya berdasarkan jumlah orang, sudah jelas siapa yang lebih unggul. Tapi, pria itu tidak takut. Oh. Pria berjubah, yang adalah Su Yun, mengerutkan kening, suaranya naik satu oktav, dia mengangkat kepalanya, memandang semua orang dan berkata, kalau begitu kalian bisa mencoba, dan lihat apakah kalian punya metode untuk membunuhku. Jangan terlalu sombong. Mel Lion King benar-benar marah, dia meraung, dan segera mengeluarkan palu godam dua tangan, dan dengan keras menghantam kepala Su Yun. Pada saat itu, gambar singa emas raksasa muncul di tubuhnya, memberinya puluhan ribu kekuatan ilahi, tekanan menghantam tubuh Su Yun seperti gelombang besar. Tapi, dia tidak bergerak sama sekali, dan diam-diam menunggu serangan Mel Lion King tiba. Ketika palu godam mendekat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, cahaya abu-abu keluar dari matanya, dan tubuh raja singa jantan segera ditutupi dengan lapisan kulit batu, dan gerakannya segera menjadi kaku. Tidak baik. Raja singa jantan terkejut, dia segera mengubah serangannya menjadi pertahanan, hanya untuk melihat pedang hitam pekat pria itu menusuk ke arah jantungnya seperti ular berbisa, metodenya jahat dan kejam. Dia dengan cemas mengayunkan palu godam ke arah pedang, menghindarinya, dan menghindari serangan pedang hitam itu. Tapi, di detik berikutnya, cahaya dingin lainnya menyerang. Ah! Raja singa jantan terkejut, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, bahunya terkena cahaya dingin. Puci! Sebuah pedang menebas bahunya, pedang itu menusuk dagingnya, menyebabkan darah menyembur keluar. Bang! Pria itu mengangkat kakinya dan menendang dengan keras ke arah dada raja singa jantan, menyebabkan dia segera terbang keluar dan jatuh ke tanah. Tapi dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan api, dia telah mengalahkan raja singa jantan. Semua orang menghirup udara dingin, hati mereka mati rasa. Siapa dia? Kultivasi apa dia? Dan, dia benar-benar menggunakan pedang ganda. Pria ini tidak mudah dihadapi. Hati raja kelabang beracun tenggelam, dan berkata dengan lembut. Tentu saja tidak, jika tidak aku tidak akan seperti ini, bibir raja burung memutih saat dia berbicara. Begitu sengit. Tapi semua orang jangan takut, ini adalah wilayah sekte Mingying, dia hanya satu orang, mari kita serang bersama, dan kalahkan dia. Kata raja paus raksasa. Serang bersama. Raja kelabang beracun menggelengkan kepalanya, kami telah membiarkan hukian Mei melarikan diri, dan itu sudah melalaikan tugas, jika kami meledakan sesuatu, meskipun kami dapat menangkap hukian Mei, saya khawatir kami tidak akan dapat untuk melarikan diri, lebih baik memikirkan cara untuk menyelesaikan ini secara diam-diam. Lalu apa yang kamu rencanakan? Raja paus raksasa bertanya. Alasan dengan dia. Alasan, akankah orang lain mendengarkan? Saya akan mencoba. Raja kelabang beracun menarik nafas dalam-dalam, berjalan beberapa langkah ke depan dan berteriak pada Suyun. Ahli ini, kamu seharusnya tahu di mana tempat ini kan? Aku tahu, dan aku tidak keberatan tidak tahu, tapi yang harus kulakukan sekarang adalah membawanya pergi. Suyun menunjuk hukian Mei dan berkata, kamu tidak bisa membawanya pergi. Mengapa? Raja kelabang beracun mengeluarkan silinder panjang satu inci dari cincin penyimpanannya, dan berkata kepada Suyun, jika Anda memiliki kultivasi alam bintang roh, Anda ingin pergi. Anda bisa, kami pasti tidak akan dapat menghentikan Anda, kami tidak memiliki kekuatan itu, tetapi jika Anda tidak memiliki kultivasi spirit star realm, maka Anda tidak akan dapat melakukannya, selama saya mengirimkan sinyal ini. Pemimpin sekte saya, pelindung Liu Sindong dan makhluk maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan bergegas ke sini pada saat pertama, dan mengejar kalian semua, bahkan jika Anda lari sekarang, Anda pasti tidak akan dapat melarikan diri dari wilayah sekte Mingying. Jadi, Anda tidak akan bisa membawanya pergi. Mendengar itu, Suyun terdiam. Memang, dia datang dengan terburu-buru, dan tidak siap sama sekali. Sebenarnya, alasan dia datang ke sini bukan untuk membawa Hukian Mei pergi, tetapi untuk menanyakan apakah dia bersedia menikah dengan Liu Sindong. Jika dia benar-benar menyukai Liu Sindong, Suyun tidak keberatan, tetapi jika dia tidak mau, dia harus membawanya pergi. Suyun melihat mereka berdua melarikan diri, lalu bergerak, tapi situasinya tidak sesederhana yang dia lihat. Hukian Mei memiliki hubungan dekat dengannya, dan mereka berdua tidak menginginkan sesuatu terjadi pada yang lain. Dia benar. Saat Suyun berpikir, Hukian Mei tiba-tiba berbicara. Suyun terkejut, dan menoleh untuk menatapnya. Wajah indah Hukian Mei dipenuhi dengan kepahitan, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, sehubungan dengan melarikan diri kali ini, saya tidak punya banyak harapan, untuk dapat melarikan diri di sini sudah di luar harapan saya, jika kita mampu. Melarikan diri dari pegunungan ini, dan meninggalkan wilayah ini, maka kita masih dapat melarikan diri dengan lancar, tetapi hanya di sini, kita pasti tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Sang Wuming dan Liu Sindong, lupakan saja, pergilah, kamu tidak perlu bertarung dengan mereka untukku, jika bukan orang yang akan menderita adalah kamu. Apakah begitu? Suyun menggigit bibir bawahnya, lalu berjalan menuju Hukian Mei. Dia berjongkok, mengangkat kepalanya, dan wajah pucat di bawah jubah segera terpantul ke mata Hukian Mei. Pada saat itu, Hukian Mei terkejut. Su Suyun, itu kamu, apakah itu benar-benar kamu? Dia berkata dengan linglung, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ini aku, Suyun berkata dengan lembut. Setelah beberapa lama, Hukian Mei tertawa getir, matanya dipenuhi kerumitan. Aku tidak pernah berpikir bahwa, pada akhirnya, orang yang masih peduli padaku, dan bersedia berdiri di sisiku, adalah kamu, Bajingan. Petik 2. Baiklah, cepat dan pergi. Jangan khawatirkan aku. Saya tahu, mungkin Anda khawatir sesuatu akan terjadi pada saya, dan itu akan memengaruhi kultifasi Anda, tetapi jangan khawatir, saya hanya menikah, itu tidak akan memengaruhi Anda sedikitpun. Lalu, apakah kamu bersedia menikah dengan Liu Xin Dong? Bersedia? Bagaimana saya bisa rela? Kalau begitu aku akan membawamu pergi. Kamu tidak bisa melakukannya. Hukian Mei menggelengkan kepalanya, ayo pergi, mereka tidak ingin menimbulkan keributan, tetapi jika Anda terus menyiksa mereka, mereka akan kehilangan kesabaran, dan mengabaikan yang lainnya. Ketika itu terjadi, saya khawatir hidup Anda akan hancur. Dalam bahaya. Lalu kamu tidak ingin pergi. Kalau aku bisa pergi, kenapa tidak? Baiklah, aku akan menjemputmu dalam dua hari. Suyun berdiri, dan berkata dengan lembut. Dua hari kemudian, Hukian Mei menatapnya dengan bingung, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia berbalik dan menatap Raja Kelabang Beracun. Dua pelindung hari besar Sekte Ming Ying adalah lusakan. Ya, ada apa? Aku akan membawa seseorang untuk meminta secangkir anggur pernikahan. Suyun menyimpan Deat Sword dan Engrafet Dragon Blade kembali ke sarung pedang, lalu berbalik dan pergi. Minta secangkir anggur pernikahan. Raja Kelabang Beracun mengerutkan kening. Heh, Bocah, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, meskipun aku tidak bisa melihat melalui kultifasinya, tapi dia jelas bukan kultifator Spirit Star Realm, apakah dia masih ingin berperilaku kejam di jamuan makan. Mencari kematian. Raja Paus Raksasa berkata dengan jijik. Meskipun dia mengatakan itu, kerutan Poisonous Centipede King masih dipenuhi dengan kekhawatiran. 252 Di jalan gunung yang sepi, ada sosok yang kesepian. Suyun, apakah kamu benar-benar berencana pindah ke sekolah Mingying? Suara Lingking Yu keluar dari sarung pedang. Jelas, keributan di luar telah membangunkannya. Jadi bagaimana jika aku? Hukian Mei baru saja menikahi seseorang, apa hubungannya denganmu? Jangan bilang kamu telah jatuh cinta dengan Hukian Mei. Lingking Yu bertanya. Dia hanya tahu bahwa Hukian Mei dan Suyun berhubungan, tapi dia tidak tahu bagaimana hubungan mereka terjalin. Suyun terdiam sesaat, lalu berkata, bisakah kamu melihat alasan mengapa Zhang Wu Ming dari sekolah Mingying meminta mereka berdua untuk menjadi rekan kultifasi ganda? Aku mendengar kamu mengatakan sebelumnya bahwa mereka berdua berada di tahap ke-10 dari alam jiwa roh. Jika itu masalahnya, maka kemungkinan besar akan membiarkan mereka berdua melangkah ke alam bintang roh untuk memperkuat sekolah Mingying. Untuk beberapa penggarap roh yang telah mencapai kemacetan dalam kultifasi mereka dan tidak dapat maju, kultifasi ganda memang merupakan pilihan yang sangat baik. Biarkan mereka berdua masuk ke Spirit Star Realm. Anda salah. Hanya satu orang yang bisa memasuki alam bintang roh, dan itu adalah Liu Xin Dong. Hukian Mei tidak akan pernah bisa memasuki Spirit Star Realm. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena Zhang Wu Ming tidak akan mempersiapkan musuh besar untuk dirinya sendiri. Musuh besar? Maksudmu Hukian Mei? Ya, Su Yun menganggupkan kepalanya, Zhang Wu Ming sudah memiliki kultifasi Spirit Star Realm. Dia benar-benar dapat menekan Hukian Mei dan memaksanya menikahi Liu Xin Dong, yang tidak ingin dinikahinya. Tapi masalah ini pasti akan menyebabkan Hukian Mei menjadi sangat tidak bahagia. Dia tahu bahwa begitu pernikahan berakhir dan mereka berdua memasuki alam bintang roh, Hukian Mei pasti akan memberontak. Dan dia akan memandang sekolah Mingying sebagai musuh besar. Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa rela? Jadi, saya khawatir dia sudah punya rencana. Salah satunya adalah membunuh Hukian Mei atau memenjarakannya. Membunuh? Seharusnya tidak benar. Jika dia membunuh Hukian Mei, bukankah Liu Xin Dong akan lumpuh? Akulah yang lumpuh. Su Yun menggelengkan kepalanya. Selain itu, bagaimana dia bisa membiarkan Liu Xin Dong lumpuh? Saya menduga bahwa Zhang Wu Ming kemungkinan besar memiliki cara untuk memutuskan hubungan antara mereka berdua. Setelah Liu Xin Dong memperoleh manfaat dari Hukian Mei dan memasuki alam bintang roh, dia segera menghapus jembatan bakat dan kultivasi di antara mereka berdua. Pada saat itu, apakah Hukian Mei hidup atau mati? Itu tidak ada hubungannya dengan Liu Xin Dong. Demi sekolah Mingying, Zhang Wu Ming kemungkinan besar tidak akan melepaskan Hukian Mei. Zhang Wu Ming ini benar-benar berani. Ini jelas membunuh angsa yang bertelur emas. Memikirkannya, itu sebenarnya sepadan. Lagi pula, dua tahap ke-sepuluh penggarap jiwa-jiwa jauh dari sekuat orang yang telah melangkah ke alam bintang roh. Terobosan ke tahap ke-sepuluh adalah rintangan. Berapa banyak orang yang terjebak di depan rintangan ini? Jika mereka bisa menyeberang, kekuatan sekolah Mingying akan meningkat pesat. Hanya saja Zhang Wu Ming dan Liu Xin Dong tidak tahu bahwa akulah yang berbagi fisik khusus Hukian Mei, jadi jika mereka menyentuh Hukian Mei, aku pasti akan lumpuh. Su Yun berkata, jadi, Hukian Mei harus pergi. Tapi, bagaimana kamu bisa melawan begitu banyak orang dari sekolah Mingying sendirian? Kultifasi rilem bintang roh tahap ketiga sudah cukup untuk menekan semuanya. Alam bintang roh tahap ketiga. Mingying Yu terkejut, apa yang kamu lakukan? Su Yun tidak mengatakan apa-apa dan terus bergerak maju. Ketika dia menemukan ruang kosong yang besar, dia berhenti. Hualalala. Tumpukan besar material keluar dari cincin penyimpanan di jarinya. Sebagian besar materi berasal dari alam jahat. Segala macam bahan mewah ditumpuk di tanah, seolah-olah itu adalah sampah yang tidak berharga. Su Yun mencari-cari dan menemukan toples merah. Dia membukanya dan melihat cairan di dalamnya. Kemudian, dia mengeluarkan pedang kematian, mencelupkannya ke dalam cairan, dan mulai menggambar di tanah. Dua hari sudah cukup bagiku untuk mengaturnya. Menyiapkan apa? Arrai setan. Su Yun berteriak dan mulai menggambar. Arrai setan, Anda tahu cara menggambar susunan setan? Aku tinggal di benua iblis selama beberapa tahun. Apa? Lingking Yu terkejut, kamu benar-benar pergi ke benua iblis. Mengapa saya tidak mengetahuinya? Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kata Su Yun sambil menggambar. Setelah setengah jam, wajah iblis raksasa dan menyeramkan muncul. Sarung pedang melepaskan semburan cahaya putih, setelah itu, seberkas cahaya terbang keluar dan tubuh Lingking Yu terbang keluar, mendarat di samping Su Yun. Arrai setan apa ini? Kepala arrai iblis delapan ekstrim, arrai keturunan iblis. Arrai keturunan iblis. Iya, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan pengguna, dan bisa mengendalikan citra iblis untuk bertarung, tapi ada harganya. Berapa harga? Setengah dari esen ces roh di tubuhku akan disegel selama tiga bulan, yang berarti setelah menggunakan susunan ini, kultifasiku akan sangat berkurang. Sebagian besar susunan setan sepertinya seperti ini. Itu benar, sebenarnya kali ini, itu karena aku membawa banyak material berharga dari kota raja jahat, tanpa material ini, aku pasti tidak akan bisa menggunakan susunan ini. Su Yun berjalan menuju materi, dan mengeluarkan setumpuk besar tulang jahat yang bersinar dengan lampu hijau, dan menempatkannya di atas susunan, sebagai pola susunan. Sebenarnya, dia memiliki efek samping lain yang tidak dia katakan. Yaitu, ketika menggunakan arrai, ada kemungkinan kecil untuk dirasuki oleh iblis, dan benar-benar kehilangan kesadaran dan kemanusiaannya, menghilang sepenuhnya, dan menjadi iblis palsu. Hanya saja peluangnya terlalu kecil. Menarik. Ling Qingyu tiba-tiba tertawa, menggunakan bahan dari alam jahat untuk menggambar susunan setan, hanya memikirkannya saja sudah menarik. Menarik. Mungkin Anda tidak mengerti formasi arrai, bagi seorang master formasi arrai, material hanyalah tempat penyimpanan dan pelepasan energi, tidak dipisahkan oleh batas. Baiklah. Ling Qingyu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berjalan ke batu besar di sampingnya dan duduk, memperhatikan Su Yun dengan penuh minat. Kecepatannya sangat cepat, menunjukkan bahwa dia sangat akrab dengan formasi susunan, dan hanya dalam waktu satu hari, seluruh susunan sudah dalam bentuk awalnya. Selanjutnya adalah mengisi polanya. Su Yun menghela nafas lega, menelan beberapa pil, dan beristirahat kurang dari satu dupa, lalu berbaring di atas susunan, dan terus bekerja. Langit menjadi gelap, tetapi susunan setan merah gelap, sangat mencolok di langit malam. Hampir selesai. Su Yun yang pucat menyeka keringat di wajahnya, dan berbaring di barisan, terengah-engah. Apakah kamu sudah selesai? Ling Qingyu berjalan mendekat, dan meletakkan tangan lembut di dada Su Yun, dan mentransfer sedikit ki roh yang mendalam. N. Su Yun dengan lemah mengangkat tangannya, masih ada batu hijau di dalamnya. Masukkan kristal pinus hijau ini ke dalam alur di utara Arrai, dan Arrai akan diaktifkan. Kalau begitu, apakah kamu akan melakukannya sekarang? Tunggu aku mengatur nafas, menyiapkan susunan membutuhkan spirit ki yang mendalam. Su Yun terengah-engah. Setelah hampir satu jam, dengan bantuan pil bagus yang dibawanya dari kota raja jahat, Su Yun hampir pulih. Dia menenangkan diri, berdiri, dan mengeluarkan lencana pesanan dari cincin penyimpanannya. Lencana pesanan ini, bukankah ini lencana pesanan dari sekte pedang jahat? Iya. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, aku mungkin tidak bisa mengurus Hukian Mei sendirian, pada akhirnya, aku masih perlu mencari dua pembantu, dengan begitu akan lebih aman. Tapi, mereka adalah orang-orang dari alam jahat. Terus, setelah mereka muncul dan pergi, dapatkah orang-orang di benua langit bela diri masih mengejar mereka ke alam jahat? Itu benar. Su Yun memegang lencana pesanan di satu tangan, dan meletakkan tangan lainnya di permukaan lencana pesanan, mengaktifkan esensi roh jahatnya, melepaskan ki roh jahat dalam jumlah besar, dan memasukkannya ke dalam lencana pesanan. Lencana pesanan hitam segera mengeluarkan evil ki dalam jumlah besar. Saat itu, sebuah suara nyaring keluar dari lencana pesanan, Su Yun. Itu kamu. Tetua klan penegakan hukum, Su Yun terkejut. Apa yang terjadi denganmu? Saya bertemu dengan masalah kecil. Siapa mereka? Sekelompok penggarap jiwa roh tahap ke-9 dan ke-10. Apakah ada penggarap bintang roh? Aku akan berurusan dengan mereka. Ada keheningan sesaat. Kemudian, suara itu keluar lagi, letakkan lencana pesanan di tanah. Su Yun segera melakukan apa yang diperintahkan. Aku akan meminta pemimpin sekte untuk mengucapkan mantra, dan mengirim, Su Ming, dan, pembunuhan pengorbanan, kepadamu untuk membantumu. Su Ming, pembunuhan pengorbanan. Su Yun terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang mereka berdua, dan tidak tahu apa tingkat kultifasi mereka. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan kipenatua klan penegakan hukum dari lencana pesanan. Apakah sekte pedang jahat dapat diandalkan? Ling Qing Yu curiga. Bahkan jika itu tidak dapat diandalkan, kita masih harus mengandalkannya. Sayang sekali pintu void harus menunggu satu atau dua tahun lagi, jika tidak aku bisa mengumpulkan ahli dari kota Raja Jahat. Su Yun tertawa getir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, lencana pesanan di tanah akhirnya bereaksi. Permukaan lencana pesanan tiba-tiba melepaskan gelombang Evil Qi, setelah itu, Evil Qi membeku menjadi bola hitam. Saat bola itu muncul, ia langsung meledak, berubah menjadi benda berbentuk teratai. Setelah itu, teratai dengan cepat tumbuh, dengan cepat terbentuk, dan dalam beberapa saat, membentuk lingkaran besar. Kimistis dan mendalam menyelimuti udara, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan. Lingkaran itu dipenuhi kabut tebal, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Tapi sebelum Su Yun sempat berpikir, dua sosok keluar dari lingkaran. Saat keduanya muncul, mereka langsung berlutut di depan Su Yun. Kami menyapa guru. Suara mereka tidak memiliki banyak emosi, dan sedikit dingin. Penggarap bintang roh. Su Yun menghirup udara dingin, jantungnya berdebar kencang. Aku Zui Ming, Penatua Klan Pedang Bela Diri, dari Sekte Pedang Jahat. Aku adalah pembunuh pengorbanan, Penatua Klan Pedang Ominus Sekte Pedang Jahat. Keduanya berkata. Su Yun memandang mereka dengan bingung, hanya untuk melihat bahwa mereka berdua tidak terlihat tua, mereka terlihat berusia 20-an atau 30-an, tetapi ki di tubuh mereka sudah tidak terdeteksi. Jika bukan karena mata ilahi skala surgawi, Su Yun tidak akan bisa mengetahui kedalamannya. Keduanya membawa pedang hitam pekat di punggung mereka, mata jahat mereka tenang dan tidak bergerak, tidak bergerak seperti gunung. Sekte Pedang Jahat sebenarnya mengirim kalian berdua untuk membantuku, kenapa begitu? Meskipun Sekte Pedang Jahat adalah salah satu sekte yang lebih terkenal di alam jahat, tetapi tidak mudah untuk menemukan penggarap bintang roh, mengapa Chen Tian Siye mengirim dua ahli yang begitu kuat? Tuan, Anda menyelamatkan putri pemimpin sekte sebelumnya, dan Sekte Pedang Jahat kami berhutang budi kepada Anda, dan Anda adalah murid langsung pemimpin sekte, meskipun kami adalah tetua klan, tetapi dalam hal senioritas, guru jauh lebih tinggi dari kami. Adapun mengapa mereka mengirim kami untuk membantu guru, itu karena guru saat ini berada di alam manusia, jalan keluar kosong Sekte Pedang Jahat kami telah diblokir, kami hanya dapat menggunakan teknik rahasia pemimpin sekte, dan hanya penggarap bintang roh yang dapat melewatinya. Jadi itu sebabnya. Su Yun menganggup, tetapi dia tidak tahu bahwa posisinya di Sekte Pedang Jahat begitu tinggi. Meskipun aku tidak begitu mengerti, tapi Su Yun, kamu tampaknya sangat kuat. Kata Ling King Yu yang berada di samping. Ini tentang waktu. Su Yun tertawa. Dengan bantuan dua penggarap bintang roh tahap pertama, apa yang harus ditakuti? Dia menenangkan dirinya, berbalik, dan meletakkan kristal pinus hijau di tangannya ke arah keturunan iblis. Sekarang, kita bisa mulai. 253. Lampu Merah Mewarnai Seluruh Pegunungan Ming Ying Gambar Ilusi Naga dan Phoenix Menari di Langit, Naga dan Phoenix berteriak bersama, melambangkan pemandangan yang indah dan indah. Itu adalah ahli batu jiwa yang diundang oleh Sekte Ming Ying untuk mengukir Naga Melonjak dan Phoenix. Kualitas Soaring Dragon dan Phoenix dapat dinilai dari ukuran dan pesona Naga dan Phoenix. Naga dan Phoenix itu saleh, hidup dan hidup, dengan pesona yang bisa dianggap nyata, itu adalah Soaring Dragon dan Phoenix berkualitas tinggi. Ketika para tamu melihatnya, pemilik juga akan memiliki wajah. Tentu saja, Soaring Dragon dan Phoenix hanya milik orang kaya dan kuat, para pembudidaya roh biasa pasti tidak akan mampu menciptakan hal seperti itu. Hukian Mei dibawa kembali ke pavilion bersulam seperti sangkar, dan sekali lagi berdiri di depan jendela. Wajahnya pucat saat dia menatap pemandangan meriah di kejauhan. Hatinya semakin dingin dan dingin. Ying Ying berdiri di belakangnya, wajahnya sama jeleknya. Raja Kelabang Beracun ingin mengeksekusi Ying Ying, tetapi dibawa ancaman kematian Hukian Mei, Ying Ying berhasil melarikan diri dari Malapetaka, dan masalah itu ditekan. Tapi, semuanya belum berakhir, keduanya mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Jumlah orang yang mengawasi pavilion bersulam meningkat lebih dari dua kali lipat, dan jumlah orang yang berjaga meningkat, dan kali ini, Raja Kelabang Beracun dan Raja Paus Raksasa keduanya ditempatkan di depan pavilion. Dalam situasi seperti itu, mustahil untuk melarikan diri. Kapan? Hukian Mei bertanya dengan enteng. Ini hampir, hampir tengah hari, kata Ying Ying lemah. Apakah sudah hampir siang? Hukian Mei bergumam, dia melihat pemandangan di kejauhan, hatinya tenggelam. Keributan di kejauhan menjadi semakin keras seiring berjalannya waktu, seolah-olah orang bisa mendengar banyak suara ucapan selamat dari keributan itu, dan segala macam atribut lain dari spirit ki yang mendalam melayang. Sudah hampir waktunya. Jari-jari Hukian Mei melengkung menjadi satu. Saat itu, sekelompok orang dengan cepat masuk dari luar pavilion bersulam, dan orang yang memimpin mereka sebenarnya adalah wakil pemimpin sekte dari sekte Ming Ying, Ren Ziheng. Kami menyapa wakil pemimpin sekte. Raja Kelabang Beracun dan Raja Paus Raksasa melihat mereka, dan langsung membungkuh. Sudah hampir waktunya, Raja Kelabang Beracun, bawalah orang-orangmu untuk berdandan, ketika waktu yang baik tiba, bawa mereka ke surga dan bumi, cepat masuk ke kamar pengantin. Ren Ziheng berkata tanpa ekspresi. Sangat mendesak. Itu hanya formalitas. Oh, Raja Kelabang Beracun menurut. Sudut mulut wanita itu membentuk senyuman. Dia memberi isyarat kepada pelayan di sisi kiri dan kanannya dengan matanya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju gedung bersulam. Tanpa ragu, Raja Kelabang Beracun naik ke atas dan memasuki kamar Hukian Mei. Baiklah, nona mudaku yang cantik, saatnya kita pergi. Nanti, saya akan mendandani Anda dengan indah dan membuat Anda bersinar cemerlang. Bercahaya dan cemerlang. Raja Kelabang Beracun tertawa dan berkata kepada Hukian Mei yang berdiri di depan jendela. Cantik dan cantik. Heh, bagus. Hukian Mei terkeke, dia sebenarnya sangat kooperatif dan berjalan menuju Raja Kelabang Beracun. Melihatnya seperti itu, Raja Kelabang Beracun sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Hukian Mei tidak akan meninggalkan pavilion bersulam bagaimanapun juga, tetapi dia tidak berharap dia begitu patuh. Namun, ini juga bagus. Itu menyelamatkannya banyak usaha. Mendesah, 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 itu benar. Ayo, ayo, walihu, ikuti aku. Raja Kelabang Beracun Ken tertawa, dan membiarkan pelayan di sampingnya mendukung Hukian Mei, dan berjalan keluar. Oh, benar. Hukian Mei tiba-tiba berhenti. Apa yang telah terjadi? Raja Kelabang Beracun bertanya. Ying Ying adalah pelayanku, sekarang aku akan menikah, dia tidak bisa lagi melayaniku, aku ingin kalian memberinya sejumlah koin roh, dan biarkan dia meninggalkan sekolah Ming Ying. Hukian Mei tersenyum dan berkata, Wanita Muda. Pelayan bernama Ying Ying terkejut sesaat, lalu matanya memerah, dia berlari sambil menangis dan berlutut di depan Hukian Mei. Ying Ying tidak ingin meninggalkan Nona Muda, Nona Muda. Hukian Mei mengulurkan tangan kecilnya dan menyeka air mata dari sudut matanya, dan tertawa tak berdaya, aku tahu kamu tidak bahagia di sekolah Ming Ying, lebih baik kamu pergi dan pulang. Nona Muda, lalu kamu. Aku juga harus mencari rumah, jangan lihat penampilanku yang kecil, aku sebenarnya sudah tidak muda lagi, Ying Ying, cepat cari keluarga yang baik, jangan khawatirkan aku. Mendengar itu, Ying Ying semakin menangis. Raja Kelabang Beracun, kamu akan setujukan. Hukian Mei berbalik dan bertanya pada Raja Kelabang Beracun. Tentu saja tidak, saya akan meminta seseorang untuk mengaturnya. Raja Kelabang Beracun mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Hukian Mei tidak ragu-ragu, dan berjalan menuju wanita bersulam itu. Raja Kelabang Beracun membawa Hukian Mei ke ruang ganti, di mana semuanya sudah disiapkan, beberapa pelayan mulai membantunya mengganti pakaiannya, merias wajah, dan bahkan mengenakan segala macam harta berharga. Hukian Mei tanpa ekspresi, diam seperti orang batu, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Setelah entah berapa lama, gadis kecil yang lucu itu telah menjadi pengantin yang bermartabat dan cantik. Meskipun wajahnya masih terlihat sedikit kekanak-kanakan, itu lebih merupakan kecantikan yang menawan dan lembut, menyebabkan Raja Kelabang Beracun dan yang lainnya menatap dengan kagum. Dia benar-benar roh rubah, meskipun dia tidak terlihat tua, tetapi sosok dan wajahnya cukup untuk memikat semua pria yang bau. Hati Raja Kelabang Beracun melonjak karena cemburu, tetapi berpikir bahwa setelah hari ini, Hukian Mei tidak akan begitu mulia, dia merasa lebih seimbang. Tutup kepalamu, ayo pergi ke tempat pernikahan, tunggu naga dan Phoenix melonjak memasuki tubuhmu, lalu kita akan memulai upacara pernikahan. Raja Kelabang Beracun tertawa dan berkata, Ya, para pelayan mulai sibuk. Dengan sangat cepat, sekelompok orang menuju ke tempat pernikahan. Tempat pernikahan didirikan di tempat terbuka, dan sebenarnya merupakan formasi susunan raksasa. Dasarnya semua terdiri dari kristal berharga, dan ketika orang berdiri di atasnya, mereka akan dapat menerima energi yang dilepaskan oleh semua jenis bahan, yang dapat menyahatkan saluran kim mereka, membersihkan organ dalam mereka, dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan yang tak terhitung jumlahnya. Manfaat Dan di tengah formasi susunan, adalah naga dan Phoenix melonjak yang sekolah Mingying telah menghabiskan banyak tenaga dan uang untuk diukir. Seekor naga dan gambar Phoenix berputar di sekitar totem, itu mistis dan mendalam. Di sekitar naga dan Phoenix melonjak, duduk sejumlah besar tamu undangan. Tetua klan agung dari Sekte Batu Berwarna, Wakil Master Pavilion Hati Tanpa Henti Wang Xian Ming, Tetua klan Sekte Api Yang Gu dan para ahli lainnya semuanya hadir. Keluarga Kui yang terkenal, keluarga Feng, dan keluarga besar lainnya semuanya datang untuk memberi selamat kepada mereka. Dan ini baru tamu awal, masih ada sejumlah besar tamu terhormat dalam perjalanan mendaki gunung. Haha, pelindung Liu, selamat, selamat. Selamat menikahi pendamping kultivasi ganda yang begitu kuat, selamat. Aku tidak pernah berpikir bahwa, pelindung Liu, kamu benar-benar akan mendapatkan bantuan pelindung Hu, dan kalian berdua mengikat ikatan, itu benar-benar tidak terduga. Pelindung Liu, kapan mempelai wanita akan keluar untuk menerima berkah dari naga dan Phoenix melonjak? Kami sudah lama menunggu di sini, haha. Iya-iya-iya, kami ingin melihat mempelai wanita, cepat ajak mempelai wanita keluar. Ketika para tamu melihat Liu Xin Dong datang, mereka semua berdiri dan tertawa sambil berteriak. Beberapa dari mereka bahkan mulai membuat keributan dan berteriak-teriak. Liu Xin Dong yang mengenakan jubah merah menyambut para tamu dari segala arah. Dia sangat sibuk, dan ketika beberapa kata yang lebih canggung diucapkan, dia hanya tertawa dan tidak menjawab, tampak sangat pendiam. Dengan sangat cepat, perwakilan dari Blossom Heart Valley, Gui Mojue, tiba. Ketika dia masuk, dia langsung dikelilingi oleh sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dan sekte. Reputasi Blossom Heart Valley sangat tinggi di antara berbagai sekte. Meskipun yang datang kali ini adalah Gui Mojue, dan kultifasinya tidak tinggi, namun posisi Gui Mojue di Blossom Heart Valley tidaklah rendah. Semua masalah dilembah ditangani oleh Gui Mojue, dan untuk Blossom Heart Valley mengirimnya, itu menunjukkan betapa pentingnya posisinya. Tuan Gui. Halo Guru Gui. Haha, lama tidak bertemu, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Semua orang berdiri untuk menyambutnya. Gui Mojue tertawa dan membalas sapaannya. Setelah itu, dia diatur oleh sekte Mingying untuk duduk di depan. Gerakan sekte Mingying kali ini sangat besar, hingga mengundang begitu banyak orang. Gui Mojue duduk dan meminum tehnya. Dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan nafas. Lagipula, ini adalah penyatuan dua pelindung besar. Tidak peduli apapun, itu harus hidup. Seorang murid di sampingnya tertawa dan berkata, Siapa yang tahu berapa banyak hal baik yang menunggu untuk kita cicipi nanti? Saya khawatir kita akan menuai banyak keuntungan kali ini. Beberapa murid Blossom Heart Valley berkata dengan bersemangat. Untuk pesta pernikahan seorang kultifator roh, tidak sesederhana makan dan minum. Persyaratan kultifator roh untuk makanan telah turun ke tingkat yang sangat rendah. Mereka lebih peduli tentang kultifasi. Semua makanan dan anggur roh di pesta pernikahan bermanfaat untuk kultifasi. Makanan dan minuman semuanya luar biasa. Kamu hanya tahu cara makan dan minum. Nanti, jangan kehilangan kesopananmu, dan lemparkan wajah Blossom Heart Valley kita. Gui Mojue berkata dengan tegas. Mendengar itu, beberapa murid tidak berani gegabuh. Orang-orang dari Istana Dewa Tiga Benda ada di sini. Pada saat ini, seseorang berteriak, dan sekelompok orang yang energi masuk dari pintu masuk. Orang-orang dari Smokey Wind Valley ada di sini. Orang-orang dari keluarga Bai ada di sini. Sorakan berlanjut. Semua tiran dari segala penjuru telah berkumpul. Tapi, semua ini tidak bisa mengalahkan kata-kata yang paling bergema. Pengantin datang. Dengan mengatakan itu, seluruh tempat meletus. Titik. Saat itu, di depan ruang kosong di luar gunung Mingying. Wajah Zui Ming dan Zai Sa membeku, menatap tajam ke arah orang di depan mereka. Orang di depan mereka berdiri di tengah barisan, seluruh tubuhnya berlumuran darah evil ki merah. Ki yang mengerikan. Ki yang mengerikan itu sangat ganas. Itu seperti badai yang beriak keluar. Jika mereka berdua tidak memiliki kultivasi yang mengerikan, mereka tidak akan mampu menahan ki yang mengerikan itu. Ling Qingyu tidak dapat menahan ki, dan telah lama bersembunyi di sarung pedang, tidak berani keluar, bahkan tidak mengeluarkan suara. Arai macam apa ini? Akhirnya, Zui Ming mau tidak mau bertanya. Arai keturunan iblis. Orang yang berdiri di barisan perlahan membuka matanya, dan berkata dengan wajah menyeramkan. Matanya, semerah darah. Keturunan iblis. Zai Sa membekukan matanya. Su Yun saat ini, begitu kuat bahkan mereka berdua tidak bisa melawannya. Setelah mengaktifkan Heavenly Crystal, dengan dukungan dari demonik Dischen Arai yang dibangun dengan serangkaian material yang kuat, dia yang sekarang, telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika lebih tinggi, tubuhnya akan langsung meledak, dan dia akan mati. Tapi sekarang, itu tepat. Kamu yang sekarang, sudah cukup untuk melawan pemimpin sekte. Siapa sebenarnya yang ingin Anda tangani? Zui Ming menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Banyak orang. Su Yun menghembuskan nafas dengan keras, mengendalikan tubuhnya yang dipenuhi dengan blutki. Dia berjalan keluar dari barisan dan berjalan ke depan. Zui Ming dan Zai Sa segera mengikuti di belakang. Su Yun melompat, berubah menjadi cahaya darah. Sesaat kemudian, dia bergegas ke pintu besar sekte Mingying. Saat itu, ada banyak murid sekte Mingying yang berdiri di depan pintu. Mereka sibuk menyapa orang-orang dari berbagai sekte yang menghadiri pesta pernikahan. Selamat-selamat. Setiap tamu yang masuk menangkupkan tinju mereka dan tersenyum. Ketika mereka bertiga dengan evil key dan blutki mendarat di depan pintu besar, murid-murid sekte Mingying semua tertegun. Su Yun menarik jubahnya, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya, dia berjalan langsung ke pintu besar, dengan Zui Ming dan Zai Sa mengikuti di kiri dan kanannya. Berhenti, siapa kalian? Apakah kami mengundang kalian? Orang yang bertanggung jawab atas sekte Mingying di pintu merasa ada yang tidak beres, dan segera melangkah maju, menghalangi Su Yun dan berteriak. Tapi di detik berikutnya, Su Yun tiba-tiba mengangkat kakinya, dan menendang pria itu dengan keras. Ledakan. Seperti peluru, dia terbang keluar, menabrak banyak patung di belakangnya, menabrak pavilion dengan keras, menembus seluruh pavilion, dan akhirnya jatuh ketumpukan puing, hidup atau mati tidak diketahui. Balai Vulki berdesir keluar, menyebar ke segala arah. Semua orang di sekitar terkejut, dan segera mundur, menatap pria itu dengan cemas dan hati-hati. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengundangku? Su Yun mengangkat kepalanya, menepuk jubahnya, dan terus maju. Sepanjang jalan, Su Yun langsung menuju tempat naga dan Phoenix berada di langit. Titik. Apakah sudah waktunya? Zhang Wuming yang sedang bersiap memasuki venue bertanya pada orang di sampingnya. Ya, semuanya disiapkan. Sangat bagus. Ayo masuk. Zhang Wuming berkata dengan acuh tak acuh, dan hendak melangkah ke tempat pernikahan. Kemudian, tepat pada saat itu, wajahnya berubah, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan dengan cemas berjalan menuju jalan yang panjang. Pemimpin sekte, ada apa? Ren Ziheng dan yang lainnya bertanya. Sepertinya ada tamu tak diundang. Kata Zhang Wuming. Dalam waktu yang mereka butuhkan untuk berbicara, tiga sosok muncul dari jauh. Ki yang aneh, bau darah yang kental. Zhang Wuming mengerutkan kening, dan berbicara dengan Ren Ziheng di sampingnya, biarkan Sindong melanjutkan pernikahan, saya akan melihat latar belakang orang-orang ini. Ya. Ren Ziheng mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Zhang Wuming mengerutkan kening, dan berjalan menuju Suyun. Hanya itu. Ketika dia mendekati Suyun, dia melihat lengan Suyun bergerak, dan pedang kematian yang gelap gulita ditarik keluar. Niat membunuh muncul. Tanpa ragu, dia tegas. Jantung Zhang Wuming melonjak, dan bertanya, siapa kamu? Apakah anda Zhang Wuming? Suyun berjalan ke arahnya dan bertanya, itu benar. Kamu adalah pemimpin sekte dari sekte Mingying. Zhang Wuming tidak menjawab, dan bertanya balik, apakah beberapa dari anda di sini untuk menghadiri pernikahan? Tidak. Suyun mengangkat kepalanya, sepasang mata seram berwarna merah darah muncul di tangan Zhang Wuming. Aku di sini untuk membunuh orang. Dengan mengatakan itu, Zui Ming dan Zai Sa yang berada di sampingnya segera berubah menjadi dua asap, dan bergegas menuju Zhang Wuming. Apa? Zhang Wuming terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan begitu berani, berani membunuhnya di sekte Mingying. Hanya saja, ketika Zui Ming dan Zai Sa bergerak, Zhang Wuming berkeringat dingin, tubuhnya menjadi lemah. Dua pakar spirit star rilem. Bagaimana mungkin, gumamnya? 254. Cahaya warna-warni bermekaran, dan semua jenis cetakan susunan tambahan memancarkan bau harum. Para tamu duduk berpasangan dan bertiga, minum anggur roh dan teh roh, mengobrol dengan keras, dan pemandangannya sangat hidup. Namun, saat mempele wanita masuk, semua tamu berhenti berbicara dan melihat ke arah pintu masuk. Raja Kelabang Beracun yang tinggi dan ramping, bersama dengan beberapa pelayan cantik dan berpakaian bagus, mendukung Hukian Mei yang mengenakan riasan pernikahan dan berjalan mendekat. Ini pelindung Hu yang legendaris. Kenapa dia begitu pendek? Mungkinkah pelindung Liu Xin Dong menyukai hal semacam ini? Murid-murid Blossom Hart Fali saling berbisik. Jangan bicara omong kosong. Gui Mojue menatap beberapa dari mereka, dan berkata, fisik pelindung Hu unik, saya tidak dapat memahaminya, kalian semua sebaiknya tidak berbicara sembarangan, jika orang-orang dari sekolah Mingying mendengarnya, itu akan merepotkan. Menggigil, mereka menganggup dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pintu masuk Hukian Mei menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar, dan segala macam sorakan meletus. Wajah Liu Xin Dong penuh dengan senyuman. Melihat orang itu berjalan mendekat, kilatan kepuasan melintas di matanya. Saat ini, di luar tempat pernikahan. Seni tanpa bentuk gajah, Zhang Wu Ming tidak berani gegabuh, dan langsung menggunakan teknik mistisnya yang terkenal. Dua gajah emas yang tampak seperti Dewa Buddha muncul di sekelilingnya, dan gajah emas terus melepaskan cincin emas, yang masuk ke tubuhnya, menguatkan tubuhnya ke tingkat yang menakutkan, seolah-olah tubuhnya dilapisi dengan lapisan emas, bersinar dengan cahaya. Aura. Saat Zhu Ming dan Zai Sa bergegas ke arahnya, mereka berdua mengeluarkan pedang jahat mereka dan menikam ke depan. Bila pedang bersinar terang, dan lolongan nyaring dari jiwa-jiwa jahat bisa terdengar dari sana. Tetapi, dentang-dentang. Dua suara garing terdengar, dan sejumlah besar riak menyebar dari ujung pedang, disertai dengan Ivel Qi yang menyebar ke segala arah. Melihat Zhang Wu Ming lagi, dia sebenarnya tidak terluka. Pedang kembar hitam itu sebenarnya tidak mampu menembus tubuh Zhang Wu Ming. Zhu Ming dan Zai Sa keduanya mengerutkan kening. Keluar dari jalan. Pada saat ini, teriakan dingin meledak dari belakang. Yang terjadi selanjutnya adalah tekanan darah yang kental sampai menyebabkan jiwa seseorang bergetar, dan itu menekan lurus ke arah mereka. Zhu Ming dan Zai Sa bereaksi dan mengelak ke samping. Zhang Wu Ming terkejut, dan melihat lampu merah menyala di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah pedang telah menembus pertahanannya, dan menembus dadanya. Sihir gajah tak terlihat seperti kertas. Dentang. Dua gajah emas di samping Zhang Wu Ming langsung hancur dan berubah menjadi asap. Tak berbentuk, sebenarnya telah rusak. Zhang Wu Ming menatap pedang di dadanya. Ah! Saat itu, rawungan yang lebih menakutkan meletus dari punggung Su Yun, tetapi cahaya darah di belakangnya melonjak, dan kekuatan yang tak ada habisnya muncul. Tiba-tiba, gambar iblis surgawi berwarna merah darah dengan cepat muncul di belakangnya, tangan gambar itu membentuk kepalan, dan dengan kekuatan yang tak terbendung, itu menabrak Zhang Wu Ming. Serangan diluncurkan oleh heavenly demon pantom. Itu sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari serangan Su Yun. Tinju merah darah itu sepertinya mampu menghancurkan segalanya di dunia ini. Dong! Dada Zhang Wu Ming ditinju, dan semua profound spirit ki yang padat di tubuhnya benar-benar tersebar, semua harta pelindungnya hancur, dan dia terbang keluar, menabrak dinding beberapa rumah, dan langsung jatuh keluar. Naga Phoenix yang melonjak. Dia dikirim terbang, dan iblis surgawi bubar. Su Yun membawa Deat Swat dan berjalan menuju Zhang Wu Ming. Keributan itu telah membuat para petinggi Sekte Ming Ying dan Sekte Naga dan Phoenix melonjak khawatir. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Tampaknya ada ledakan. Ki di udara adalah. Apa itu? Semua tamu berdiri, dan melihat ke arah ledakan. Liu Xin Dong yang hendak memegang tangan lembut Hukian Mei, membeku, dan segera berbalik untuk melihat. Ketika mereka melihat orang yang berjuang untuk berdiri, semua orang tercengang. Zhang Wu Ming. Pemimpin Sekte dari Sekte Ming Ying. Banyak dari mereka membuka mata lebar-lebar, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melihat, takut mereka melihat sesuatu. Dia saat ini, dadanya ambruk, darah menyembur keluar dari sudut mulutnya, kinya lemah, wajahnya putih-pucat, bagaimana dia bisa terlihat seperti sebelumnya? Ini Zhang Wu Ming. Bukan penipu. Tetapi, pemimpin Sekte dari Sekte Ming Ying, Zhang Wu Ming. Bagaimana dia bisa berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Orang macam apa yang bisa melakukan ini padanya? Seorang ahli di atas alam bintang roh. Pada saat itu, semua orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil. Seorang ahli sejati akan menahan kinya, dan menyembunyikan kekuatan sejatinya. Hanya berdasarkan mereka, mereka tidak bisa merasakan kekuatan lawan yang sebenarnya. Kecuali lawan sengaja mengungkapkannya. Pemimpin Sekte. Orang-orang dari Sekte Ming Ying bergegas mendekat, dan membantu Zhang Wu Ming berdiri. Renzi Heng dan empat Raja Surgawi memandang dengan kaget, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Pemimpin Sekte yang tak terkalahkan benar-benar memuntahkan darah. Dia adalah ahli rilem bintang roh tahap kedua. Saat ini, dia melihat tiga sosok berjalan cepat ke arahnya. Mereka bertiga berpakaian hitam, dua di antaranya mengenakan pakaian ahli pedang, memegang pedang hitam, dan yang berjalan di depan, memiliki pedang merah darah di punggungnya, sarung pedang di pundaknya, mengenakan jubah, dan di tangannya, ada pedang hitam yang tampak menyeramkan. Orang ini berlumuran kimerah darah, memancarkan niat dingin yang dapat membekukan air, terutama ki yang sangat buruk, sangat padat sehingga membuat orang sulit bernapas. Raja Kelabang Beracun memandangi orang itu, wajahnya langsung menjadi pucat, dan bergumam, itu dia. Bukankah, bukankah ini, Gui Mojue yang berada di samping tiba-tiba berdiri dari kursinya, menunjuk, dan menatap orang itu dengan bingung. Siapa kamu? Liu Sindong mengatupkan giginya, memimpin orang-orangnya ke depan, dan meneriaki ketiga orang itu. Laki-lakinya, Su Yun memegang deat sword, dan menunjuk ke arah Hukian Mei. Dengan mengatakan itu, itu seperti bom, meledakkan seluruh tempat menjadi gempar. Laki-lakinya, teman kultivasi ganda pelindung Hukian Mei. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pelindung Hukian Mei akan menikah dengan pelindung Liu Sindong? Apa yang sedang terjadi? Kapan pelindung Hukian Mei bergaul dengan seorang kultifator yang begitu kuat? Apakah pemimpin Sekte Zhang tidak tahu tentang ini? Suara heran semua orang bergema, dan ekspresi terkejut muncul di setiap wajah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wajah Liu Sindong sangat jelek, setelah beberapa saat, dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, pelindung Hukian Mei akan menjadi pendamping kultifasi gandaku. Kapan dia menjadi milikmu? Kapan? Sangat awal. Suyun berkata dengan acu-ta'acu, fisiknya, sudah lama diambil olehku, mengapa dia menikahimu? Apa? Liu Sindong membatu. Hukian Mei yang mengenakan cadar mendengar perubahan itu, dan segera mengangkat cadar untuk melihat, hanya untuk melihat tiga sosok berdiri di sana. Matanya terpaku, dan hatinya bergetar. Dia di sini? Dia benar-benar di sini? Mungkinkah di dunia ini? Benarkah ada seseorang yang peduli padaku? Dia tidak pernah menyangka, saat ini, sebenarnya akan ada seseorang yang akan datang dan menyelamatkannya, dan orang ini adalah orang yang sangat dia benci. Di dunia ini, dia hanya membenci dua orang, satu adalah Long Sian Li, dan yang lainnya adalah Suyun. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun, akan benar-benar datang dan menyelamatkannya, dan dia menghadapi begitu banyak ahli tirani. Hati Hukian Mei berantakan, pikirannya kemana-mana, tapi tanpa diragukan lagi, pada saat ini, dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli sikap apa yang dimiliki orang ini, setidaknya dia peduli padanya, dan ketika dia putus asa, dia benar-benar datang untuk membawanya pergi dari tempat menjijikkan ini. Orang bodoh ini, Hukian Mei menggigit bibirnya, tetapi mulutnya membentuk senyuman. Suyun berjalan maju sendirian, dan berjalan menuju Hukian Mei. Raja kelabang beracun yang berada di sampingnya gemetar seperti saringan, wajahnya sangat pucat, dia segera mundur, bagaimana dia berani memprovokasi dewa pembunuh ini. Suyun mengulurkan tangannya, dan dengan lembut berkata kepada Hukian Mei, aku berkata, aku akan menjemputmu dalam dua hari. Sekarang, ayo pergi. N, Hukian Mei menganggupkan kepalanya dengan ringan, air mata berlinang di matanya. Dia mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di tangan besar Suyun. Berhenti, tidak ada, apakah Anda tahu tempat apa ini? Anda berani berperilaku kejam di sini. Makan gerakanku. Seorang ahli dari Sekte Mingying meraung, dan bergegas menuju Suyun. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendekat, gambar pedang hitam menyapu langit, dan dengan sikap tirani dan ganas, itu mengiris pinggangnya, dan dia mati seketika. Ah! Penggarap jiwa roh tahap pertama terbunuh dalam satu gerakan. Semua tamu menghirup udara dingin, mereka semua terkejut. Kekuatan orang ini, seberapa kuat dia? Apakah Sekte Mingying adalah tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam? Zhang Wu Ming yang berada di samping sangat marah, dia dengan cemas menelan pil, Kinya tiba-tiba menjadi lebih kuat, dia berteriak, dan bergegas menuju Suyun. Seperti harimau ganas yang menerkam mangsanya, Kinya meningkat secara eksplosif, menekan semua orang, menyebabkan mereka merasa seolah-olah kulit mereka akan terbelah, itu sangat tidak nyaman. Kemudian, Suyun tidak ragu lagi, kilatan tak menyenangkan di matanya dilepaskan, dia berbalik dan menebas, roh jahat keluar dari bilah pedang, melepaskan raungan sedih, itu langsung merobek ke arah Zhang Wu Ming. Ini Ki jahat. Zhang Wu Ming merasakan kekuatan itu, wajahnya menjadi pucat, dan langsung berteriak. Apa, Ki jahat? Jangan bilang orang-orang ini adalah orang-orang Evil Realm. Tidak heran Ki mereka begitu menyeramkan dan menakutkan. Saya tidak pernah menyangka, saya tidak pernah berpikir mereka akan menjadi orang-orang dari alam jahat. Ya Tuhan, cepat lari. Orang-orang alam jahat ada di sini. Cepat lari. Semua orang terkejut, seluruh tempat dalam kekacauan, dan banyak orang berlarian keluar. Orang-orang alam jahat. Bagi orang-orang di benua bela diri langit, mereka adalah makhluk yang ganas dan kejam seperti setan. Orang-orang alam jahat. Orang itu seharusnya adalah Tuan Suyun, tapi kapan dia menjadi orang jahat? Gui Mojue tertegun. Setiap orang. Munculnya orang-orang alam jahat pasti akan membahayakan benua langit bela diri kita. Semua orang segera ikut denganku untuk membunuh orang-orang alam jahat, dan melindungi kehidupan dunia. Zhang Wu Ming mengambil kesempatan itu dan meraung, menghasut para tiran di sekitarnya untuk membantunya, sementara dia sendiri melepaskan ribuan bayangan, menghindari tebasan roh jahat, dan menyerang Suyun. Tubuh Suyun berubah menjadi kabut hitam, menyelimuti Aftrimages, kabut hitam melepaskan gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan Aftrimages. Zhang Wu Ming tahu bahwa dia bukan lawan Suyun dalam hal kultivasi, jadi dia segera berhenti menggunakan teknik mistik, dan beralih menggunakan harta karun. Dia mengeluarkan benda berbentuk bunga merah menyala, menutup matanya dan melantunkan beberapa mantra, lalu melemparkannya ke arah Suyun. Objek berbentuk bunga merah menyala melayang, seluruh tubuhnya secara bertahap melepaskan panas yang membara, dan dalam beberapa saat, objek itu seperti matahari yang terik, suhunya sangat tinggi, melelehkan batu dan besi, itu menakutkan. Bunga misterius sejati yang membara. Wakil pemimpin sekte Renzi Hang berseru. Bunga itu tiba-tiba melaju kencang, mendekati Suyun, dan kemudian terbelah menjadi beberapa kelopak bunga raksasa, dengan Suyun sebagai pusatnya, mengelilinginya. Lihat aku memurnikanmu hidup-hidup, ah! Zhang Wu Ming mulai dengan panik menghasutki roh yang mendalamnya, suhu kelopak bunga menjadi semakin tinggi, seluruh tubuh Suyun terasa seolah-olah dia berada di neraka yang menyala-nyala, sangat panas. Tolong guru! Zui Ming dan Zai Sa berteriak pada saat yang sama, melepaskan ki jahat dalam jumlah besar, dengan ganas bergegas menuju Zhang Wu Ming. Orang-orang alam jahat, jangan terlalu biadab. Makanlah klif gunung pembelahku. Raja Paus Raksasa dari Sekte Ming Ying bergegas mendekat, berteriak, dia mengangkat kapaknya dan menebas ke arah Zui Ming. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zui Ming tidak mengelak, sebaliknya, dia menusukkan pedangnya ke arah Raja Paus Raksasa. Raja Paus Raksasa terkejut, dia merasa itu aneh, mengapa dia tidak menghindar? Apakah dia ingin bertukar pukulan denganku? Hanya saja, pikirannya salah. Mata jahat Zui Ming berkedip, ki jahat melonjak dari lengannya, tiba-tiba, roh jahat keluar dari lengannya, dengan dua cakar jahat yang menyeramkan, ia dengan keras meraih pedang Raja Paus Raksasa. Dentang. Bilahnya diblokir. Tidak baik. Jantung Giant Whelking melonjak, dan segera mundur. Sangat aneh. Apakah ini teknik orang alam jahat? Itu benar-benar tidak terduga. Pedang jahat yang menusuk ke arahnya, sudah menembus dadanya. So 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 so. Saat pedang jahat menyentuh dadanya, tangan jahat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya keluar, mereka meraih tubuh Raja Paus Raksasa, dan kemudian menariknya dengan keras. Cila. Tubuh gemuk Raja Paus Raksasa langsung berubah menjadi daging dalam jumlah besar, organ, darah, dan tulangnya berserakan di tanah. Salah satu dari empat Raja Surgawi Agung dari Sekte Ming Ying telah meninggal. Dia mati seperti babi atau anjing. Metode seperti itu, membuat orang-orang yang siap membantu Sekte Ming Ying ragu. Hari ini adalah dendam pribadi, jika ada yang berani membantu Sekte Ming Ying. Ini akan menjadi hasilnya. Kata Su Yun Sinis, setelah itu, dia meraung. Pada saat itu, raungan yang dalam meledak dari belakangnya, setelah itu, gambar iblis surgawi berwarna merah darah Raksasa muncul, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, berubah menjadi tangan besi, dengan keras menabrak kelopak bunga. Bang-bang-bang. Kelopak bunga itu seperti kertas, hancur berkeping-keping oleh tangan besi iblis surgawi. Ah! Zhang Wu Ming memuntahkan darah, matanya redup, dia tidak bisa mengerti mengapa sosok ilusi itu begitu menakutkan. Dia tidak tahu bahwa Su Yun, yang merupakan keturunan dari iblis surgawi, telah menerima perlindungan dari iblis surgawi. 255 Kata-kata Su Yun menyebar, dan hampir semua orang yang siap bergerak ragu-ragu. Tiga pembudidaya alam bintang roh, hanya dengan penanaman alam jiwa roh, bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka. Semua orang di sini hanya untuk minum anggur pernikahan dan mendapatkan keuntungan, tidak perlu bagi mereka untuk kehilangan nyawa. Wajah penatua klan Sekte Api yang gumuram saat dia melihat pria berjubah itu berkelahi dengan Zhang Wu Ming. Hatinya tenggelam, setelah berpikir sejenak, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Pemimpin Sekte Zhang, makhluk alam jahat ini sangat kuat, saya khawatir hanya pemimpin Sekte saya yang bisa melawan mereka. Pemimpin Sekte, tolong tunggu, tunggu untuk orang tua ini mengundang pemimpin Sekte saya, maka saya akan datang dan membantu anda, selamat tinggal. Dengan mengatakan itu, Yang Gu segera berbalik dan melompat, terbang keluar dari tempat itu. Orang-orang exuding fire sek mundur. Yang Gu, kamu. Zhang Wu Ming berkata dengan cemas. Tapi dia sudah jauh. Pemimpin Sekte Zhang, saya tiba-tiba teringat bahwa saya memiliki masalah mendesak untuk diperhatikan, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi, selamat tinggal. Orang-orang dari Sekte Batu berwarna juga pergi dengan tergesa-gesa. Pemimpin Sekte Zhang, hati-hati. Pemimpin Sekte Zhang, saya tiba-tiba teringat bahwa seseorang dari Sekte saya juga akan menikah hari ini. Haha, lihat ingatan saya, saya akan pergi. Titik. Setelah Su Yun berteriak, semua orang bangun satu persatu, seolah-olah mereka menghindari dewa wabah, mereka pergi dengan cemas. Kalian semua orang tercelah. Zhang Wu Ming dipaksa mundur oleh Su Yun, melihat semua orang pergi, dia sangat marah, dia membuka mulutnya, puci, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Hati manusia sulit untuk dipahami. Benar-benar sulit untuk memahami hati manusia, kalian semua mengklaim bahwa kalian berasal dari Sekte yang benar, dan menganggap kedamaian benua langit bela diri sebagai tanggung jawab kalian, tetapi ketika malapetaka menimpa kita, kalian semua hanya peduli pada kalian. Keamanan sendiri. Hari ini, makhluk alam jahat ini telah membunuhku. Zhang Wu Ming, besok, pedang mereka akan ada di lehermu, tunggu saja. Zhang Wu Ming meraung. So. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yun bergegas lagi, dia memegang pedang kematian dengan satu tangan dan dengan cepat menari, roh jahat yang keluar dari bilah pedang dengan panik menyerang Zhang Wu Ming. Roh jahat mudah untuk dihadapi, tetapi sosok iblis surgawi yang keluar dari punggung Su Yun sangat menakutkan, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan manusia, kemungkinan besar ia memiliki kekuatan tingkat keempat dari Spirit Star Realm Cultivator. Zhang Wu Ming merasa semakin sulit untuk bertahan, dia terus menggunakan harta kartu trufnya untuk melawan. Kirohnya sangat padat, dan dapat dengan mudah menghancurkan keberadaan apapun di bawah tahap kesembilan dari alam jiwa roh, tetapi kilauan jauh lebih kuat darinya, terutama Ki yang mengerikan. Itu hampir bisa menghancurkan meridiannya menjadi berkeping-keping. Tunggu. Mata Zhang Wu Ming berkilat saat dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Namun, tangan pria itu yang terbuka berwarna merah darah. Tendonnya menonjol dan pembulu darahnya menonjol, seolah-olah diisi dengan semacam energi. Ini, tubuh orang ini tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi mengapa kultifasinya begitu menakutkan? Jangan bilang, dia mengandalkan beberapa harta sihir untuk sementara meningkatkan kultifasinya. Berpikir ke sana, Zhang Wu Ming membuat keputusan. Dia membalik tangannya, dan dua bola api muncul di telapak tangannya. Dia kemudian membalik telapak tangannya. Mati, raungan marah datang dari mulutnya. Awan putih di langit berubah menjadi kobaran api dan menyatu menjadi naga api yang tebalnya seribu kaki. Naga api ini memiliki delapan cakar dan enam tanduk. Itu ganas dan menakutkan. Mengaum. Naga api turun, langsung menuju Su Yun. Pada akhirnya, dia adalah ahli rilem bintang roh tahap kedua, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kemampuan apapun. Aku tidak bisa menunda lagi. Ekspresi Su Yun menjadi serius. Dia mengendalikan setan langit di belakangnya dan terus maju ke arah Zhang Wu Ming. Pengorbanan darah setan langit. Teriak Su Yun. Gambar setan langit di belakangnya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan bergegas ke langit. Sangat cepat, itu berubah menjadi susunan lingkaran raksasa di langit dan ditekan dari atas. Kekuatan iblis langit yang luas dan perkasa menyebar. Kekuatan iblis yang menusup tulang menyebar jauh dan luas, menyebar ke seluruh sekte Ming Ying. Kekuatan ini segera menarik perhatian banyak ahli yang bersiap untuk mundur. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tria ini sebenarnya sangat kuat. Kapan pelacur Hukian Mei naik ke pendukung yang begitu kuat untuk dapat berkultivasi ganda dengannya? Liu Xin Dong yang berada di samping terkejut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada kekuatan iblis yang begitu kuat? Apakah sesuatu terjadi pada sekte Ming Ying? Di langit di luar gunung Ming Ying, beberapa sosok mendekat dengan pedang mereka. Ketika kekuatan iblis melanda, ekspresi semua orang berubah. Mereka tertegun. Tapi kemudian, raungan kejam yang bahkan lebih agung dan mengesankan meledak. Mari kita akhiri ini. Array pengorbanan darah Sky Demon langsung disisipkan ke Zhang Wu Ming. Ah! Zhang Wu Ming meraung keras. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Kedua tangannya melepaskan kisemesta hitam dan putih. Dia menyerang ke arah langit dalam upaya untuk membalikkan kekuatan. Tapi saat dia melawan array pengorbanan darah, Su Yun berubah menjadi sinar cahaya hitam dan bergegas mendekat. Itu adalah kekuatan yang bisa menelan gunung dan sungai, kekuatan yang tak terkalahkan. Pada saat itu, pada saat itu, Zhang Wu Ming benar-benar kehabisan akal. Puci. Sinar cahaya hitam menelannya, lalu dengan cepat memuntahkannya. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Zhang Wu Ming. Dan di tempat di mana hati Zhang Wu Ming berada, tanpa sadar, ditusuk oleh pedang hitam pekat. Pedang itu telah menembusnya, dan dalam sekejap, itu telah menghancurkan seluruh kekuatannya. Array pengorbanan darah jatuh, menghancurkan semua tulang Zhang Wu Ming berkeping-keping. Meridian darahnya mengering, dan dia diambang kematian. Pedang kematian mulai berlaku, dengan panik menyerap kekuatan di tubuhnya. Gudong! Gudong! Sebuah suara aneh keluar. Siapa sebenarnya kamu? Siapa kamu? Zhang Wu Ming sudah tidak berdaya untuk melawan. Dia akan mati. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih jubah Su Yun dan berteriak dengan enggan. Tapi, Su Yun tidak mengatakan apapun. Mata merah darahnya menatapnya dengan tenang. Pedang kematian dengan panik menyerap kekuatan di tubuhnya, mengubahnya menjadi kiroh mendalam yang pekat untuk Su Yun. Deat Swat hanya menyerap Evil Spirit Ki. Terhadap orang yang tidak jahat, itu tidak dapat menyerap kekuatan dan menggunakannya. Tangan Zhang Wu Ming yang memegang tangan Su Yun perlahan kehilangan kekuatannya. Pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Semua makhluk hidup menangis, dan gelombang angin yang menusuk tulang bertiup melintasi seluruh gunung Ming Ying. Seorang ahli spirit Star Realm telah jatuh begitu saja. Ini adalah masalah besar yang akan mengejutkan seluruh benua selatan selama ratusan tahun. Masalah besar yang akan dinyanyikan semua orang. Murid-murid Sekte Ming Ying di sekitarnya yang belum bubar menatap kosong ke tempat kejadian. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pemimpin Sekte Teriak Renzi Tubuh Zhang Wu Ming jatuh dari langit, mendarat dengan berat di tanah, dan tidak ada lagi gerakan. Karena kamu sudah memutuskan untuk mengorbankan orang lain untuk mendapatkan keuntungan, kamu seharusnya berpikir bahwa akan ada orang yang akan mengabaikan segalanya untuk mengambil hidupmu. Su Yun mengambil pedang kematian dari tubuh layu Zhang Wu Ming dan menyimpannya di sarung pedang. Pakar Sekte Ming Ying yang masih bertarung dengan Zui Ming dan Zai Sha, bagaimana mungkin dia masih tega melawan. Dalam waktu singkat itu, empat Raja Langit telah dibunuh oleh lawan. Pakar yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal, dan tidak ada peluang untuk menang. Renzi Heng yang terluka melihat bahwa Zui Ming dan Zai Sha sedang bersenang-senang, dan tidak berpikir lagi. Dia berteriak, mundur, berbalik dan lari jauh. Kelompok murid tidak berhenti, dan dengan cepat mundur. Mau lari. Zui Ming dan Zai Sha ingin mengejar. Biarkan mereka pergi, jangan tinggal di sini terlalu lama. Su Yun berbalik dan menatap Liu Xin Dong yang juga berencana untuk melarikan diri, dan berkata, tangkap saja Liu Xin Dong. Ya Tuan. Keduanya berseru, dan bergegas menuju Liu Xin Dong. Runtuhnya Sekte Ming Ying berada di luar dugaan semua orang. Hari sebelumnya, mereka masih berkembang, tetapi di saat berikutnya, mereka hancur, dan orang-orang tersebar ke segala arah. Ini adalah hal yang umum di Sky Martial Kontinen. Orang-orang takut memprovokasi yang kuat, karena seorang kultifator sejati yang kuat dapat menghancurkan kota dengan jentikan jarinya, semudah memetik daun dari bunga. Liu Xin Dong telah menghitung dan menghitung, tetapi dia tidak mengharapkan perubahan yang begitu tiba-tiba. Dia mengendalikan sepuluh jarum hitam di pinggangnya, dan membuatnya bertabrakan satu sama lain. Dia mengaktifkan delapan belas roh manusia yang telah dia sempurnakan, dan bergegas menuju Zhu Ming dan Zai Sa yang mengejarnya. Kemudian, sebelum roh manusia ini bahkan bisa mendekati Zhu Ming dan Zai Sa, mereka semua diiris oleh pedang ki yang dilepaskan oleh mereka berdua. Semua roh manusia dihancurkan, dan Liu Xin Dong memuntahkan setegup darah. Zai Sa mendarat di samping Liu Xin Dong, dengan satu tangan menekan bahunya, lalu dengan lompatan, dia mendarat di depan Su Yun, dan melemparkannya ke tanah. Liu Xin Dong berjuang untuk beberapa saat, dan dengan cemas berdiri, tetapi dia tidak berani melakukannya. Sebaliknya, dia berlutut di tanah, dan bersujud ke tanah. Menguasai, Tuan, Liu Xin Dong buta, dan salah mengambil cintamu, tolong maafkan aku. Tolong selamatkan hidupku yang tidak berharga. Meskipun Liu Xin Dong adalah seorang kultifator kuat yang akan melangkah ke alam bintang roh, dia pasti tidak dapat melawan tiga kultifator alam bintang roh. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa bersujud dan memohon belas kasihan. Jangan seperti ini, pelindung Liu. Su Yun berjongkok, dan mengangkat jubahnya, memperlihatkan wajah pucat dan iblis, kamu adalah kultifator spirit soul realm tingkat ke-10, saya hanya kultifator spirit soul realm tahap ke-5, bagaimana saya bisa menerima rasa hormat dari Anda? Alam Jiwa Roh tahap ke-5 Liu Xin Dong terkejut, dan dengan cemas mengangkat kepalanya, menatap wajah Su Yun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengenalinya. I itu kamu, Anda Su Yun. Saat itu, kekuatan jahat dan mengamuk Su Yun seperti gelombang surut, menghilang dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, dia seperti manusia. Perubahan mendadak membuat Liu Xin Dong sadar. Jadi, kamu meminjam kekuatan harta karun, itu sebabnya kamu memiliki kekuatan seperti itu. Jika tidak, bagaimana menurutmu aku bisa bergegas ke spirit star realm dalam waktu sesingkat itu? Kata Su Yun, dan berdiri. Tidak ada seorang pun di sekitar, sekolah Ming Ying telah bubar sepenuhnya. Tidak ada yang mengira bahwa pernikahan hari ini, akan menjadi hari peringatan kematian sekolah Ming Ying. Hahaha. Tiba-tiba, Liu Xin Dong tertawa terbahak-bahak, tawanya sengsara, penuh dengan ketidakberdayaan. Aku tidak pernah menyangka, awalnya aku hanya ingin menggunakan hukian Mei untuk menerobos, tapi sebagai gantinya, aku akan mendapatkan hasil seperti ini. Apakah ini takdir? Hahaha. Takdir. Su Yun menggelengkan kepalanya, tidak ada takdir di dunia ini. Kau adalah takdir. Dia berbalik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bunuh dia. Iya, Pak. Zui Ming dan Zai Sa segera mengambil tindakan, gambar pedang itu menebas secara horizontal, dan sesaat kemudian, Liu Xin Dong dipotong-potong. Darah segar mengalir di seluruh tanah. Kerumputan yang layu, kayu yang patah, pemandangan yang hancur, semua pemandangan yang subur dan subur hancur berkeping-keping. Hukian Mei yang berada di samping menyaksikan pemandangan itu dengan bingung, melihat Su Yun yang semakin jahat, semakin biadab, dia tiba-tiba tersesat. Orang ini benar-benar Su Yun. Jika bukan karena wajah ini, itu masih Su Yun. Dia hampir tidak mengenali orang yang dia paksa menemui jalan buntu di masa lalu. Jatuhnya Liu Xin Dong, mengumumkan penghancuran Sekte Mingying. Semuanya akhirnya berakhir. Tidak ada orang di sekitar, hanya mayat di tanah, darah segar. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa Sekte Mingying yang berkembang, kuat dan kuat, akan dihancurkan dalam satu hari. Tidak ada yang tahu bahwa akan ada hari seperti itu di Sekte Mingying. Mungkin mulai hari ini dan seterusnya, semua Sekte besar akan berada dalam bahaya. Tidak ada yang tahu, di detik berikutnya, apakah akan ada kultifator kuat yang akan membalikkan tangannya dan melenyapkan mereka. Realitas itu kejam, karena ini, orang-orang akan mati-matian mengejar dao tertinggi, bahwa semua Sekte akan dengan gila-gilaan memelihara para pembudidaya yang kuat. Karena, dunia ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, itu adalah dunia yang kejam. Su Yun mengenakan tudungnya, berbalik dan menatap Hukian Mei. Hukian Mei masih menatapnya, setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Sekarang, kamu bisa pergi. Kemana? Hukian Mei mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan enteng. Pergilah kemana kamu ingin pergi. Oh, apakah Anda di sini untuk menyelamatkan saya, atau Anda takut saya akan mempengaruhi kultifasi Anda? N. Heh, kamu benar-benar lugas, tapi Su Yun, aku mulai menyukaimu, mungkin aku tidak akan bisa memutuskan hubungan di antara kita dengan mudah. Dua kultifator spirit star realm di samping Anda benar-benar memanggil Anda guru, sepertinya Anda akan menjadi pendukung yang sangat baik untuk saya. Hukian Mei tertawa. Tapi di detik berikutnya, tubuhnya yang halus dan indah terangkat, wajahnya yang harum hampir berada di depan wajah dingin Su Yun. Su Yun memeluknya, menatap wajahnya dengan tenang, dan berkata pelan, menyelamatkanmu, pertama, tidak membiarkanmu mempengaruhi kultifasiku, dan kedua, membalasmu karena telah menyelamatkanku saat itu. Aku, Su Yun, jelas tentang rasa terima kasih dan dendam, jika orang lain baik padaku, aku juga akan baik pada orang lain, tapi, aku tidak akan digunakan sebagai tombak oleh orang lain. Lalu bisakah aku menjadi tombakmu? Hukian Mei tertawa, tiba-tiba menjulurkan lidah kecilnya, dan menjilat wajah putih pucat Su Yun. Su Yun terkejut, lalu mendengar Hukian Mei terkikik. Dia menurunkan gadis itu, dan menggelengkan kepalanya, aku akan memikirkan cara untuk memutuskan hubungan di antara kita, lagi pula, kita tidak dapat memiliki belenggu karena ini. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Hukian Mei, meskipun fisik ini telah memberinya banyak manfaat, itu juga merupakan beban, jika dia bisa menghilangkannya, tentu saja itu yang terbaik. Haha, sekarang kamu kuat, kamu pikir aku adalah beban, tapi tidak apa-apa, lagi pula, kamu menyelamatkanku kali ini. Saya tidak menyalahkan Anda. Hukian Mei melihat sekeliling, dan matanya tiba-tiba menyala. Su Yun, karena masalah ini sudah diselesaikan, bukankah kita harus memulai bisnis? Bisnis, Su Yun tidak mengerti. Hukian Mei mengangkat tangan kecilnya, dan menunjuk ke langit. Jangan sia-siakan, dia mengjilat bibirnya, dan tersenyum menggoda. Selamat menikmati.